Menekan perdarahan sambil saya tiarap dan segera menyelesaikan prosedurnya secepat mungkin karena... Oh jadi Anda operasinya tetap jalan? Iya. Sementara tembak-menembak juga jalan? Iya, tembak-menembak juga jalan. Apa yang ada dalam pikiran Anda dalam situasi seperti itu? Iya, saya langsung ingat, aduh saya belum menikah. Iya. Enggak, yang saya ingat adalah kedua orang tua saya gitu. Saya cuma minta sama Allah kalau bisa diberi kesempatan, saya melihat lagi wajah kedua orang tua saya, berikan saya keselamatan untuk pulang gitu. Nah, bagaimana dengan cerita bahwa Anda pernah menangani persalinan seorang ibu sampai 20 jam? Apa yang terjadi dengan ibu ini? Jadi sebenarnya ibu ini, dia usianya masih muda. Kalau masih muda itu biasanya panggulnya masih kurang berkembang. Jadi tidak akomodatif untuk melahirkan gitu secara normal. Agak sulit juga memutuskan apakah saya akan melakukan tindakan yang selama ini tidak pernah saya lakukan sendirian gitu. Karena Anda dokter umum sebenarnya ya? Saya dokter umum dan tidak punya kompetensi untuk melakukan seksio-sesaria terhadap seorang ibu hamil gitu yang akan bersalin. Biasanya yang pernah saya lakukan adalah menjadi asisten. Oh, tapi pernah jadi asisten? Pernah menjadi asisten. Dan pada waktu itu sudah mencapai kondisi yang kritis gitu. Dan saya agak takut juga memutuskan sendiri bahwa harus melakukan prosedur sesar tersebut. Saya konsul ke Jakarta. Jadi waktu itu saya konsul ke salah seorang guru saya. Beliau katakan itu harus sesar gitu. Terus Anda lakukan? Jadi saya lakukan dengan peralatan yang seadanya. Jadi rumah sakit... Pengalaman pertama, peralatan seadanya, sendirian. Hasilnya bagaimana? Hasilnya Alhamdulillah, bayinya lahir dengan selamat. Ibunya juga bisa diselamatkan. Dari semua pengalaman Anda sebagai relawan, pelajaran hidup apa yang Anda petik? Mungkin untuk selalu mensyukuri apa yang kita punya gitu. Karena di luar sana tuh lebih banyak lagi masyarakat, sodara-sodara kita yang kondisinya jauh sekali dari kenikmatan dunia yang kita dapatkan sekarang ini. Bayangkan saja ada anak-anak yang makannya sulit, akses ke air yang bersih juga sulit. Jangankan untuk pendidikan gitu, untuk basic need-nya aja sangat sulit. Jadi ya, sepulangnya saya kesini ya, saya apa ya, mungkin lebih banyak bersyukur lah bahwa saya bisa seperti ini. Lebih menyayangi kedua orang, tak saya gitu. Baik. Terima kasih ya, Tira ya. Dan Yudi dan Hilman akan bercerita pengalaman mereka sebagai relawan. Bahkan, di Liberia mereka nyaris dirampok. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus, Kik Andy. Ketika Anda di Liberia, Anda harus memandu orang atau seorang ibu melahirkan dari jarak jauh. Benar. Melalui radio. Benar sekali. Yang Anda pandu itu siapa? Tira ya.